Nah ini kawan-kawan ini ada HD465-7R dia ini operatornya AC-nya panas nah ini sudah dua kali trouble nah nanti kita cek dulu entah itu kompresornya atau elektriknya tapi tadi setelah di cek untuk elektriknya dia aman nah ini kita ngecek ke bagian kompresor AC apakah dia masih normal atau enggak Oke kita cek dulu kompresor gimana ini ada temen kita ngeceknya nah ini kita coba nyalain AC-nya terus engine-nya dihidupin nah ini kadang dia copingnya ini kadang ngena kadang enggak nah seharusnya kalau dia on dia ngena lock ngena gitu muter terus kayak gini harusnya tadi kan dia ada jeda nah begini nah kalaunya normalnya itu kalau dia sudah ada jeda itu enggak muter sama sekali terus kalau dia pasnya clock dia muter kayak gini nah nanti pas jedanya itu ini masalah ini berarti koplingnya tuh antara dua itu bisa jadi kebanyakan reserveon atau yang di koplingnya itu di klatnya itu sudah haus apanya On apaan iyonaks apapa Iron apa sih lepas普 lepas udah tiga-tiganya outnya itu tadi aja itu dong kalau enggak kebanyakan presernya klatnya noh sudah aus koplingnya itu nah jadi waktu nyoklok pas ada arus nggak kuat dia kan Pak Ano ada beban pressure beban kan makanya dia kadang-kadang juga lecek tuh itu ya tanda apanya tanda koplingnya aus ya itu tanda koplingnya aus kalau sudah kayak gitu tanda-tanda sudah aus itu sama kayak mobil juga Oke apa saja dulu berarti ini info operatornya tadi udah berapa dua kali kah hasilnya panas dua kali coba aja dulu dia sama semua mobil kah unit apakah alat berat kapal truk sama kalau nya sudah Ano kan presernya dulu nanti 3-4 kilo kalau presernya kita sudah pas berarti tinggal koplingnya dicek kayaknya pakai soket 10 itu lepas koplingnya kita habis sudah itu minta ganti kopling aja ya sampai kebakar ini sudah Ano dia nggak tahan lagi harus ganti kopling kopernya nggak kebakar minta orderin yang punya hati 465 757-759 sama koperaserasi apa kursenasi sekalian apa ini kursennya ya secara orang liper nanti kalau nya dia mau ganti segi janya nggak apa-apa secara orang aja kalau nya mau ganti itunya apa itu koplingnya sudah dia sudah dia nanggung jadi kegesek terus ini kenapa ini nanti ganteng Ano bisa nggak itu depannya tuh nggak bisa ini baut-baut berapa itu depannya tuh nah ini mekaniknya Aldo Barito dari mana dong Palembang mana dong ya Palembang 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 Siti kanik Handel gimana dong latar aja loh pik dong ininya yang anu koplingnya ini sampai leleh ini nah kopernya sampai leleh masanya nanggung nanggung nempel jadi kegesek terus ya kalau kompresor nya bagus aja masanya belnya kan belnya kencang aja udah ganti aja itunya orderannya oke jadi ini sudah positif ya gara-gara kelatnya yang rusak dia kebakar nah sudah mungkin sudah kemakan waktu sudah lama agak diganti jadi dia udah mulai aus dan nempelnya pun nggak terlalu bagus lagi oke kita ganti nanti ini pasti jus lagi oke teman-teman terima kasih video vlog kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di subscribe di like di komen sebanyak-banyak di bawah jika ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih